Halo selamat pagi teman-teman derogsivi dimanapun kalian berada semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki teman-teman amin ya robbal alamin Teman-teman hari ini kita dapet project nih sebenernya projectnya project iseng iseng berhadiah teman-teman Karena ini adalah motornya si Mimski si Mimin Sky Nah kenapa sih motornya si Mimin ini perlu kita oprek-oprek atau perlu kita anu-anuin Nah karena motornya ini habis ngalamin crash teman-teman dan bagi gue motornya ini gak ada sentuhan kehangatan teman-teman Jadi agak sedikit ngawur gitu nah motornya adalah Yamaha R25 yang terbaru teman-teman sebenernya yang versi baru lah gitu Coba sekarang kita lihat apa aja sih yang diperbuat sama si Mimin sehingga motornya ini kurang kelihatan keren Nah yang pertama teman-teman yang gue sayangkan adalah Mimin kurang bisa ngefitin sebuah kenalpot disini Jadi harus ada bracket gini yang kelihatannya kurang joss teman-teman Berikutnya adanya aksen-aksen yang berkarat Nah ini bisa dibilang ya kalian bisa nilai sendiri lah Berikutnya disini masa bolong begini teman-teman Tuh aduh langsung kotor lagi masya Allah Tuh kalian lihat sendiri motor kayak begini teman-teman Oke berikutnya lagi kalian bisa lihat sendiri Astagfirullahaladzim Bukannya nyepelein plat nomor tapi Masa nggak ada sih tempat yang lebih layak buat plat nomor Dan berikutnya teman-teman lihat jognya ini Ini jognya perlu dimodifikasi teman-teman Jognya terlalu tebel-tebel gimana gitu Oke Dan gue paling kurang suka juga sama penempatan scene ini teman-teman Kayaknya estetikanya kurang bagus di sebuah motor Jadi motornya kurang kelihatan bagus PRnya lumayan banyak Tapi Rioxivi akan melakukan modifikasi yang nggak terlalu mahal Namun enak dilihat dan nyaman teman-teman Oke gimana kalau kita langsung oprek aja Supaya kalian juga akan tau gimana sih caranya Dan kita akan nunjukin dan ngebuktiin ke teman-teman Bahwasannya nggak perlu head on untuk jadi badai Let's go Oke teman-teman Rioxivi jadi kayaknya operasi yang pertama kita lakuin Yaitu perubahan dari kenal pot Karena si LD Sakseris yang punya si Mimin ini Udah bengkok disini karena dia jatuh Terus warna karbonnya ini Karbon atau karbon-karbon Aksen inilah aksen karbon ini Kayaknya nggak masuk dengan tema motor ini Nah maka dari itu kita akan ganti Dengan si LD Sakseris yang black Coba lihat Kayaknya ini lebih matching Ya biar dagangan R20 laku Let's go Oke teman-teman Rioxivi jadi kita udah selesai memperbaiki Atau ya sedikit memodifikasi motornya si Mimin yang habis nubruk nih teman-teman Kemarin seperti yang kalian lihat sendiri ada apa ya itu Sorry kenal potnya yang peot-peot dan segala macem Nah sekarang udah kita perbaiki Dan beberapa aksen-aksen kecil juga kita lebih permulus teman-teman Supaya motor ini jadi kelihatan ganteng gitu Kalau sebelumnya kan kelihatannya rungsang gitu teman-teman Jadi sekarang kelihatannya agak sedikit lebih ganteng Nggak sedikit sih Kayaknya perbedaannya banyak walaupun hal kecil yang kita ganti Oke lanjut Apa aja yang diganti Kita langsung samperin aja Sampai jumpa di video Nah inget nggak kemarin gue sempet komplain di bagian sini Karena bagian sini tuh kurang rapi banget teman-teman Untuk bagian setirnya itu kurang rapi Nah sekarang udah black Udah clean Udah bersih Dan udah joss Untuk masalah perbaikan perkabelan disini Dan masalah repaint dan lain-lain disini Ini murah banget teman-teman Cuma harganya itu segini Parah murah banget Jadinya tapi keren banget Nah berikutnya Masalah hand grip Ini pake hand grip KTC Dan untuk masalah jalunya juga diganti juga Jadi dari sini tuh keliatannya udah bagus Clean Nah inilah maksud gue Yang kemarin gue sempet bilang Badai itu Nggak harus head on teman-teman Karena apa penyesuaian Taste Warna Itu penting banget dalam sebuah motor Jadi kalau teman-teman itu mau Memfitment kan Atau Ya bisa dibilang Oke lah Kalau fitment memang harus cocokin ya Tapi kalau teman-teman Cuma mau look motor ini Keliatan lebih handsome gitu Itu sebenernya Nggak perlu terlalu banyak biaya teman-teman Jadi tolong Diambil positifnya Jadi kalian itu bisa mencerdainya dengan positif Bahwasannya motor itu Sesuaikan dengan Taste Atau rasa dari kalian Coba kalau udah black begini Udah rapih begini Gimana udah keren banget kan Dan untuk hand grip Dan mas jalustangnya ini Yang universal Ini murah banget Cuma segini teman-teman Lanjut Coba lihat bagian depan Apa sih yang berubah Yaitu Bagian lampu Ini kita tutup Pake skotlet hitam Bisa dibilang Ala-ala smoke gitu teman-teman Keliatannya lebih garang Ship sininya itu Lebih ngeruncing gitu Keliatannya Dan motor keliatan Lebih Galak teman-teman Tau gak sih Untuk membuat tampilan Segarang ini Bagian depan tadi Smoke Ala-ala smoke Skotlet itu Cuma segini teman-teman Coba bayangin Itu keren banget teman-teman Dan itu tuh Sangat simple banget teman-teman Cuma pasang kayak gini aja Motor kalian udah keliatan Keren banget Oke Lanjut sekarang teman-teman Ke bagian yang paling amat Sangat Menunjang kenyamanan Yaitu masalah jok Teman-teman Kulit joknya kita ganti Dengan kulit jok universal Dan pilihannya pun ini sudah kita koordinasikan dengan si Mimin Karena kebetulan si Miminnya sendiri lagi megang kamera Dan ini memang kulit jok pilihannya dia Ini kulit joknya sangat amat enak Kalau yang kemarin itu karena udah kehujanan Kepanasan Terus udah dipake berkali-kali Itu tuh udah rusak juga teman-teman Terus biasanya kulit-kulit jok itu gampang dicakar kucing teman-teman Jadi kalau kucing naik Ngegarot itu bolong-bolong teman-teman Nah Dengan adanya kulit jok yang seperti ini Ini lebih Ya lebih bisa menunjang kenyamanan si Mimin saat berdekendara Jadi gue itu sangat amat mementingkan Ketika Kalian itu Ya bisa dibilang melakukan modifikasi Gue lebih mengutamakan selain kegantengan adalah kenyamanan teman-teman Tapi pastinya nyaman dulu Baru ganteng Gak apa-apa deh Jangan sampe ganteng doang tapi gak nyaman Apalagi motornya sampe kayak perabotan lenong gitu kan Banyak perintilannya kalo poldur malah ngeri Nah Poldur dah kocak-kocak-kocak pada copot deh di perintilan Bercanda Oke teman-teman Untuk kulit jok depan dan belakang Ini buat si pacarnya si Mimin nih Karena dia agak sedikit bawel Ampun-ampun Bawel Ampun-ampun Bercanda ya Nah jadi kulit joknya ini harus Yang ke format juara Hanya segini teman-teman Alhamdulillah lumayan murah banget Gak terlalu mahal Tapi kenyamanan kalian Terobati Nah sekarang teman-teman Hal yang paling Yang paling bener-bener fenomenal Ibaratnya yang paling amat Sangat berbeda dari Kelihatannya motornya Mimin ini langsung berbeda Yaitu masalah Kenalpot teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri kenalpotnya Kita set disini menjadi underbelly Wow Nah kenalpotnya Sebenernya gak jauh beda dengan kenalpotnya si Mimin yang lama Yaitu Si Mb Saks series yang black Kalau yang sebelumnya kan yang carbon Nah ini pake yang black Kenapa sih? Jadi warnanya itu bisa sama ya teman-teman Ini kan warna hitam Jadi kalau matte kayak yang lain-lain itu kan juga jadi sama Nah kalau sebelumnya Ini dia teman-teman Kalau sebelumnya kenalpotnya ini Nah ini udah peyok-peyok dan udah rusak Ya Udah bopeng-bopeng nih Karena dia jatuh Kalau sebelumnya kan disini Dan dudukannya juga gak masuk banget Nah bagaimana pendapat kalian Kalau jadinya begini Wow banget teman-teman Ini sih keren banget Dan ininya clean Iya gak? Dan untuk kenalpot ini Harganya second di R20 Second part Hanya Segini Dan untuk setupnya Jadi untuk setting headernya ini Murah banget Cuma segini Itu teman-teman Jadi gak perlu mahal teman-teman Oke kita lanjut ke bagian yang terakhir Yang kita clean kan Yaitu masalah kabel Coba kalian lihat disini Selang remnya kita menggunakan dari TDR teman-teman Jadi yang kemarin hitam gede gitu Terus katanya juga udah agak rusak teman-teman Kabelnya itu Udah kita ganti Dan yang belakang kita selaraskan teman-teman Menggunakan TDR yang warnanya sama juga Lumayan Untuk masalah dua parts itu Depan dan belakang selang rem Hanya segini teman-teman Murah banget Nah mungkin itu aja teman-teman Yang kita lakukan Dan yang lainnya adalah detailing Kita udah bersihin motornya Udah kita cleanin Dan kita mandi kembang Biar dia gak nubruk lagi teman-teman Karena si Mimin ini paling hobi teman-teman Kadang ada aja Motornya gak di standarin Toto jatuh dia lupa di standarin Mungkin karena capek Nah ini buat informasi buat teman-teman Makanya setiap Riox TV Di ending video selalu bilang Jaga kesehatan Jaga kesehatan Jaga kesehatan Karena kadang kalau situasi tubuh kita Lagi gak sehat Kita gak konsentrasi teman-teman Jadi si Mimin itu kemarin lucu banget Dia naruh motor Dikiranya udah di standarin Ternyata standarnya cuma Seperempat doang Akhirnya jatuh teman-teman Dan itu udah sering dua kali Dua kali apa berapa? Dua kali kalau gak salah Ditambah lagi yang kemarin itu Akhirnya dia nubruk bener-bener Nah akhirnya kita remin Mimin kita ingetin Supaya bener-bener Jaga kesehatan Dan buat teman-teman Riox TV Semuanya juga wajib nih teman-teman Jaga kesehatan Apalagi cuacanya lagi Kayak begini Oke teman-teman Riox TV Itu aja informasi yang bisa kita share Hari ini buat kalian Semoga ini bermanfaat Dan pesen gue sekali lagi Selain jaga kesehatan Kalian juga wajib Bisa dibilang memahami Dan mentaati Peraturan Pak Polisi Yang sekarang agak sedikit Alhamdulillah teman-teman ya Masalah kenal petressing Dan segala macem Ya ikuti dulu teman-teman Ya kalau bisa motornya Gak usah keluar dulu ya Gak apa-apa teman-teman Kondisikan aja Oke teman-teman Sampai ketemu di video-video asik berikutnya Dan dadah